Nama galak sekarang ditambahin gak biarin aja Kan siapa Vanessa itu dulu kan nikahnya itu udah hamil 5 bulan Kembali Tiana Malin membuat kegaduhan Kali ini ia mengungkapkan dalam live-nya bahwa Putra Vanessa Angel dan Bibi Ardiansa adalah anak yang dikandung Vanessa sebelum menikah Artinya ia menyebut bahwa Galaskai adalah anak haram Dan begitu pun ia menyebutkan pula bahwa Galaskai juga dicurigai bukan anak Bibi Udah hamil 5 bulan jadi gak tau itu tuh anaknya Bibi apa Ya wanita yang sok-sokan ini setelah menyambangi rumah keluarga Bibi Ardiansa Untuk minta mampu nyanyi dangdut Tiana Malin kini banjir lagi hujatan Usai videonya tentang Galaskai beredar di luar Sebelumnya Tiana Malin dianggap menyudutkan Puji dan menyebut Mayang tersisikan Serta menyebut Puji tak berhak menegur Mayang karena memakai baju peninggalan Vanessa Angel Setelah meminta maaf Tiana Malin kembali membuat netizen gram Usai video tentang dirinya yang membicarakan harta warisan untuk Galaskai viral Di salah satu akun Gossip Tiana Malin nampak duduk di mobil sambil melakukan live streaming Di sebuah aplikasi ditemani seseorang Tiana menyebut bahwa Vanessa Angel hamil di luar nikah Sehingga Galaskai tidak berhak mendapatkan harta warisan dari kedua orang tuanya Yang telah meninggal Wow, wanita ini wanita apa ya guys ya Kalian sudah bisa menilainya Tentu kalian tahu apa tujuan wanita ini yang sosok-sosok ikut campur urusan rumah tangga orang lain Ngebeng, mau tenar, atau apa kira-kira untuk kalian Kes siapa? Makanya sekarang lagi mau tes Tiana Kita lanjutkan lagi Kan Vanessa itu waktu nikah itu udah hamidun Lima bulan, mau masuk? Lima bulan udah hamidun Duruan, ungkap Tiara dalam live-nya tersebut Selanjutnya ia menanyakan kepada seseorang yang berada di samping yang teket harta warisan Yang didapatkan oleh anak yang dilahirkan di luar nikah Wow, soan orang ini ya Ingin tahu Ingin ikut campur urusan orang lain Wah, kasihan banget ini Kemana? Kesana kemari? Hanya pansos belaka Pansos-pansos dasar Lebih lanjut Kalau secara agama berhadap warisan Enggak kan? Ungkapnya seraya tertawa Wah, ternyata tujuannya sudah jelas Dan tentunya kalian bisa menyebutkan wanita ini sebagai salah satu wanita piang geladi Tentunya guys Sementara orang di sampingnya mengiakkan pertanyaan tiara Yang jelasnya sistemnya ya Sontak Pertanyaan tersebut kembali dibanggiri hujatan netizen Yang menganggapnya panjat sosial Pansos diwari-wari Kesana kemari Main ke rumah Pak Faisal Bawa kamera Bawa wartawan kameramin Wah, tidak masuk akal sama orang ini ya Allah Ya Sehingga tentunya Dimana beberapa waktu lalu tiara sempat meminta maaf Pada keluarga Bibi Ardiansa Atas pernyataannya mengenai puji Namun kembali ia berulah Tentunya kalian sudah bisa memahaminya Atas ulah yang dilakukan oleh tiara malen ini Tentu dia berharap bisa dengan hal itu meningkatkan ya Insik Instagramnya dan lain-lain Bikin dia tenang Tapi sayang Hal tersebut salah kapra Dan tentunya banyak tidak disuka oleh para netizen yang mudiman Yang tentunya sudah pada cerdas semua Ya terkait hal ini banyak yang mengkomentari Termasuk juga ya sahabat-sahabat Pah Vanessa Angel Yang rasa tidak senang Dengan wanita yang SKB Soekral Dan macam-macam ini Ya tentunya kalian harus menyemak beberapa komentar Sahabat-sahabat Vanessa terkait hal tersebut ya Ini salah satunya Kalian simak bagaimana kira-kira menurut kalian Silahkan kalian komentar Setelah menyimak beberapa video Tentang hal tersebut tentunya guys Oke yuk ini dia Ya mukanya kayak hantu itu kan Yang ngomong-ngomong kayak hantu itu Dia juga ngapain sih ngomongan orang Tapi mukanya kayak hantu Berarti kan yang berpendapat kan mukanya muka hantu Berarti apa pendapatnya hantu Hantu kan gak bagus Iya itu yang ngambil makanan lah Orang kerja sama-sama disitu kok Ya Masih gak ngerti kalau keluarga sana gak tau Gak kenal gak pernah ketemu seumur hidup aku tuh Belum pernah sama sekali Jangan ya Allah gak suka Males Males Kemarin nanti kecolongan ketemu yang itu Yang kuncirannya segini tuh Kecolongan aku ketemu disitu kaget juga Eh Ada dia Astaga naga Ini kan yang ngomongin Ngompor-ngomporin yang kemarin kok Tiba-tiba disini Ngajakin foto Kita gak mau Gak mau Tapi Mamski Salut ya sama papa mama Baby Baik loh nerimanya Bahkan mau difoto ya Allah polos banget Baik banget Gak lama bener kan besokannya Lihat Gayanya udah begitu lagi Sampe katanya Dia bilang katanya Gara-gara ngeliat videonya nenek Si nenek Si nenek kan siapa Kalau bukan gue Gue dikatain nenek Ya Allah Coba Baca tuh muka lo Gue dibilang nenek Parah Jangan disebut namanya Say Jangan sebut nama Kita jangan kasih panggung dia Amit amit Langsung istighfar aja Kalau ada orang kayak gitu Mamski kenapa dengan Nick Mir Gak tau Mamski Gak ngerti itu Mamski Siapa nih Wiwi Wiwi siapa nih Vanesa Bibi kompak Oh Kompak banget Mamski tuh termasuk salah satu yang Terinspirasi sama Pasangan Vanesa Bibi Karena Mamski sama suami Kurang lebih sama Bisa berbisnis bareng Cuma kita di fitness Terus kita punya minuman kesehatan Sama lah kayak Bibi sama Vanesa Jadi Mamski tau banget Suami istri yang berbisnis itu Gak ada istilahnya istri diporotin Di ATM Biarpun kita mungkin yang memang lebih dikenal sama masyarakat Tapi suami kita tuh yang ngebantuin Dari belakang Tuh Dan apa Kalau Mamski yang ngenyaksiin sendiri Memang keluarganya Bibi Saling bahu-membahu dia Kerjasama gotong royong Keren banget Kalau Mamski kan cuma berdua sama suami Aku gak ada adik Adik yang ngebantu Yang gak ikutan lah dalam bisnisnya kita Tapi ada timnya suami Sama kurang lebih sama Kan gak mungkin masa dibilang ya Ya karena kan Emma yang Fabric figure Eh ntar dulu suamiku tuh pengusaha Dia yang punya Punya Akalnya Sistemnya Gitu loh Punya Strategi bisnisnya Mamski mah Paling entertain Punya nama iya Tapi untuk bisnis ya suami Aku minum Apa tuh Minum apa Hipertensi Salam kenal Hai salam kenal juga Iya Iya Taiwan yang bela Pak Haji hampir semua Thank you banget ya teman-teman semuanya Makasih banyak dukungannya Kita Menunggu kabar Semoga Dapat kabar gembira Tanggal 15 Gala bisa Ketok palu Hak asuhnya Jatuh ke keluarganya Bibi Amin Allahumma amin Jadi Mamski juga udah pengen move on Kita Postingannya juga pengennya Seputar yang lain lah Bosin banget yang gitu-itu lagi Ini gak sih bosan juga loh Iya wakilkan kami Kawal gala Biar Pak Hak asuhnya di Bapak Amin Mamski berusaha Semaksimal mungkin Sambil juga berhati-hati Karena Jangan sampai Ucapan kita menjadi bumerang Buat kita Karena itu yang dimau Dan jangan sampai Terpancing emosi Sengaja dipancing-pancing emosinya Ya kan Jadinya kita juga gagal fokus Terus jadi emosi jiwa Jangan sampai Mamski udah wanti-wanti Juga ke adik-adik Bibi Aduh gak ngerti Kalau Mamski keluarga sana Gak tau Beneran serius gak ngerti Kerjanya apa Terus Gak ngerti ya Tau juga ya Karena Mamski juga gak fokus ke keluarga itu Yang Mamski tau Udah mulai mau bikin nyanyi Gitu kan Untuk 40 harian Udah mulai Kayak mau ngejem-ngejem Mau masuk lah Ke dunia hiburan lah Untuk yang Adik-adiknya ya Adik V Kisah selalu Jangan kasih kesempatan Iya Oke Ini udah jam Setengah lima Mungkin terlagi Mamski Jadi aku stand by Kita Aku aja pusing Iya kita sama-sama berdoa semuanya Semoga hari ini Acara di Bang Hotman Bisa ada Masukan mungkin ya Terus aku juga bisa ngobrol Sama Bang Hotman Yang kemarin Mamski tau sih Bang Hotman sudah Sudah Apa menawarkan Untuk Men-support ya Men-support Ke keluarga bibi Walaupun memang keluarga bibi Sudah ada kan Apa Lawyer Yang sudah nolong dari Awal Tapi Seneng banget Bang Hotman bisa Bisa Apa namanya Memberikan supportnya itu Mamski appreciate banget Jadi hari ini kan ketemu nih Sama beliau Pengen nanya-nanya juga sih Siapa tau ada masukan-masukannya Gitu loh Yang lebih positif Yang bisa Apa ya Jalan tengah lah ya Oke Terima kasih juga Buat teman-teman semua Tetap semangat Stay fit and healthy Dipantau terus ya Nanti Mamski kabarin lagi Setelah Acaranya Bang Hotman Thank you guys Bismillah Mamski Bye semuanya Assalamualaikum Bye now Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax